Kami sempat, itu awalnya kami sempat lihat salah satu pekerja dari Yampak juga Dia disiksa karena kesalahan, dia disepung, dipukuli, lalu disideokan juga Dan dipertontonkan kepada kami juga di proyektor oleh bosnya sendiri Dan itu yang jadi sama kami untuk bagaimana caranya kami untuk keluar dari sini gitu Nah karena mereka juga ada juga sama dengan polisi, polisi pun juga ada di dalam juga Saya sempat minta tolong kepada salah satu polisi yang ada di sana Cuma mereka tidak bisa menemukan apa-apa karena mereka juga dibayar untuk menjaga keamanan di sana Kalau kamu lanjutkan laporan ini, kamu akan kami bikin pusah, kami sipsah Halo teman kumparan, saya Melisa Lolindu berjumpa kembali di To The Point Bukan kali pertama kasus penipuan kerja di luar negeri dengan modus online scam terjadi Ratusan WNI sudah diselamatkan dan berhasil dipulangkan Namun kasus serupa terus berulang sejak tahun 2020 hingga saat ini WNI yang datang ke Kamboja dengan iming-iming mendapat pekerjaan yang lebih baik terus bertambah Niat rantau mencari nafkah, 62 orang WNI malah disekap di kawasan Sihanukville, Kamboja Oleh perusahaan investasi ilegal Kementerian luar negeri bekerja sama dengan KBRI Penompen Kamboja Membebaskan 62 WNI yang menjadi tawanan Nah dari informasi terbaru yang kumparan dapatkan masih ada beberapa WNI lainnya yang belum terdata Dan diduga ikut menjadi korban penyekapan dan telah berhasil membebaskan diri Kami sudah terhubung secara virtual dengan salah satu WNI yang sudah berhasil membebaskan diri Ada Mas Reza, ini bukan nama sebenarnya, ini nama samaran yang kami pakai untuk keamanan narasumber kami Langsung saja kita berbincang, halo Mas Baik, Mas Reza bagaimana keadaan saat ini, posisi sedang ada di mana? Baik, Mas Reza, Mas Domisili di Indonesia ini dari mana? Boleh diceritakan Oke, dari pertama memang saya ada oleh teman yang juga ikut di Ini ingin-ingin oleh pihak Membara Cina ini Untuk datang ke Kamboja Terbuat sebagai CS online Yang disitu tidak disebutkan Sebetulnya pekerjaan nyata Nah, tapi karena memang diingin-ingin jahat besar 1.200 dolar, tas bonus dan komisi Kami tertarik dan Berempat kami berada di Jakarta Kembalu, lalu Singapura dan Kamboja Baik, 1.200 dolar itu per bulan ya? Dijanjikan Per bulan Baik, untuk latar belakang pendidikan atau pekerjaan sebelumnya? Kriteria dan fasilitas yang ditulis di sana seperti apa? Boleh diceritakan dari awal, Mas? Kriterianya memang tidak terlalu sulit ya Kalau kualifikasi untuk masuk ke perusahaan ini Syarat-syaratnya hanya Typing test di atas 40 atau 50 Lalu bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin Lalu Kami juga Diminta untuk Kompet 1 tahun Awal mula Awal mula Baru teman salah Kembala jauh Oke Teman Anda ini taunya juga dari mana? Apakah dari internet atau memang dari mulut ke mulut? Baru Facebook Baik, dari social media ya Jadi ditulis di sana Pekerjaannya sebagai CS ya Tadi kalau tidak salah ya Baik, customer service online Baik, customer service online Oke Lalu ketika dari teman Ini memberikan informasi Kemudian prosesnya apakah cepat Begitu hingga berangkat ke Kamboja Atau waktu itu butuh waktu berapa bulan Sampai akhirnya bisa diberangkatkan, Mas? Setelah untuk buat transfer Satu minggu Lalu proses pemberangkatan itu yang semua Di awal di transfer Kecuali Setelah saya dari Jakarta ke Bali Yang mereka janjikan akan dibalarkan Pada saat saya sampai di tembaga Itu Satu minggu Satu minggu, dua minggu Lalu saya sudah sampai di tembaga Apakah sempat bertemu dengan Perekrutnya Atau mungkin Apa ya Orang yang diinformasikan ini Sebagai perpanjangan tangan Dari perusahaan di Kamboja Begitu sebelum berangkat, Mas? Atau memang Mas Reza ini hanya Komunikasinya hanya dengan teman saja? Di Indonesia tidak ada Hanya dengan teman Kami berantakan ke Bali Lalu sampai ke Kamboja Disitu kami baru tahu Orang yang rekrut kami itu juga Orang Indonesia Ya memang begitulah Kita janjikan disini Orang-orang Indonesia semua Website juga orang Indonesia semua Pegang Lalu marketnya juga orang Indonesia juga Jadi kami tidak akan kesulitan Tapi ya disitu kami sudah mulai curja Karena Kenapa harus bisa bahas Inggris pembesar mandarin Begitu Tapi dari awal Sebenarnya sudah tahu Bahwa ini Perusahaan Cina Yang merekrut, Mas? Belum Di saat itu Saya minta untuk Alamat website-nya Maka tidak berikan Dan saya minta untuk Sejahtera saat itu Maka juga tidak Tampilkan wajahnya Maka hanya berikan kamera belakang Lalu Sekelebatan saja Di situasi kantornya mereka Baik Saat itu Mas Reza Dan teman-teman ini Merasa yakin Untuk berangkat Ini apa, Mas? Ya Maka Sejak itu Pada saat saya Sudah berangkat di Bali Dan mereka Akomodasi untuk Setehonya Lalu juga ada Untuk Keberangkatannya Kami sudah dibelikan Tukat semua Kesempatan kami sendiri Lalu Untuk Makan-makam Mabasi itu Kami sediakan juga Jadi tidak ada lagi yang Menurut kami Oke lah Ini harus bisa Teruskan ini benar-benar 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 Menurut kami saat itu Tapi ya Setelah kami sampai di Ban Boja Dan Tiga hari setelah itu Saya tahu bahwa ini Investasi bodong Kerjanya menipu orang Lalu cari customer Wah Ya cuman Gimana lagi Harus saya kerja juga Karena Biar bagaimanapun Keluarga saya Di rumah berdua Mas Reza Ketika Sampai di penompen Hal Janggal apa saja Yang Kemudian dirasakan Ketika sudah sampai sana Bersama dengan Empat teman lainnya Dari pertama Yang jemput kami Itu orang Orang Tiaqat Lalu Kedua Website Juga belum Juga Mereka masih Memulai Plaksong yang Baru Lalu Dari situ Yang Website ini pun Juga saya lihat Agak janggal Karena Tidak seperti umumnya Ya Maksudnya Demin .com Atau .co.id Atau Apa ini Hanya meniru Dari Website yang Mereka tunjukkan Sebelumnya Lalu mereka Menirup-mirupkan Mas Kebutuh Baik Kemudian Kalau tadi ya Ada yang Berasal dari Indonesia Perekrutnya Yang dari Indonesia Apakah ikut ke penompen Juga atau tidak Mas Dia sudah Stay di sana Saya kurang tahu Berapa lamanya Tapi Ketahu saya itu Memang Sudah stay di sana Lebih dari Dua bulan Sebelum kami sampai Tapi tidak bertemu Ketika sampai Di penompen Berpenuh Dia mengepalai kami Orang Indonesia Sampai akhirnya Dia sendiri Menemput oleh Polisi Di Kamboja Yang itu Setengah tahun saya Mendapatkan Dia pulang ke Indonesia Dengan bayar 28 ribu dolar Jadi maksud Mas Reza Adalah Perekrut ini pun Merasa ditipu Begitu Atau Kebetulan Perekrut ini Yang mereka tahu Pasusnya Dia ambil Uang perusahaan juga Perang lebih 20 ribu dolar Itu USB Setelah Munggu Bayar 8 ribu dolar Itu Pulang ke Indonesia Menurut saya Itu Wakti Oke Kemudian Setelah sampai di sana Mulai merasa Ganjil Begitu Ada yang janggal Dengan situasi Dan kondisi Di sana Instruksi kerjanya Apa yang Mereka Instruksikan Selama Satu minggu Sampai Sepuluh hari Sini saya itu Kami tidak ada Pekerjaan yang Betul-betul Kami harus Kerjakan Kami hanya Diminta untuk Coba Kamu bantu Rekrut orang Indonesia lagi Supaya kita bisa Lebih banyak Pasukannya Untuk kerja di sini Yang begitu Saya sudah mulai curiga Karena memang Ini Whatsapp Tidak betul-betul Adanya Juga Mas Resa Apakah Anda Dan teman-teman Mengalami Kekerasan fisik Selama Berada di sana Selama Di bulan pertama Ini Kami sempat Itu awalnya Kami sempat Lihat Salah satu Pekerja dari Yang tak juga Dia disiksa Karena Kesalahan Dia disepung Dipukuli Lalu Dividiokan juga Dan ditontonkan Kepada kami Di proyektor Oleh bosnya sendiri Dan Itu yang menjadi Nama kami Untuk Bagaimana caranya Kami untuk keluar Dari sini Tapi kalau Anda sendiri Dan teman-teman Apakah Mengalaminya juga Atau bagaimana Setelah kami Lapor Ke KBRI Lalu Kami Ketahuan Lalu Orang dari kami Tetap Dibolehkan Kerja Tapi setelah Ketutusan Dari mereka Karena Orang yang Rekrut kami Sudah Dijing KBRI Maka Saya yang Ditunjuk sebagai Ketalanya Orang Indonesia Dan Saya tidak bisa Berbuat Apa-apa Jadi Saya ini Berikan dua Pilihan Hanya Kamu mau cari Perusahaan sendiri Atau kami yang Carikan perusahaan Itu Ke China Town China Town yang saya Tahu disini Adalah Berkasih Dimana Terlalu banyak Tergolong penyiksaan Yang disitu Saya tidak mau Lalu saya kabur Dengan Modus Paksi Yang Bila Itu adalah Dekatkan surat Untuk Jemput saya Kalau tidak diberikan Dekatkan saya keluar Saya akan Teruskan interval Tapi Untungnya Mereka kasih Saya keluar Dengan Adegan cakaran Cakaran Tarikan Henson saya Untuk mereka Hilangkan bukti Begitu Tadi kan Mas Reyes Sempat Mengatakan Bahwa Sempat menghubungi KBRI Lalu ketahuan Menghubungnya Lewat handphone Atau bagaimana Betul Seminggu sebelum Saya ketahuan Itu di awal Bu Saya Telepon Satpon KBRI Lalu Saya minta Tolong kepada mereka Tapi Mereka hanya Minta Saya untuk Tunggu dan Sabar Kalau tidak Saya Terlalu Pegasa-gesa Nanti Kalau kamu ketahuan Nanti kamu akan Kena Kukul Atau Kena Siksa Dan Kami Menunggu cukup lama Lagi itu Satu minggu Satu minggu Tapi Sudah ada Respon juga Lalu Saya Buat surat tertulis Kami Bersebelas Tujuh orang Di satu perusahaan Dengan saya Lalu Ada empat orang Lagi Di perusahaan Sebelah Kami Kami Bareng-bareng Ajikan surat Pukul Melalui Inel Dan WhatsApp Duga Kepi KBRI Tapi Itu pun Ya itu Yang Ketahuan Dan Ini cepat Tidak dikimpin Oke Mas Resa Kalau balik lagi sedikit ya Apakah Selama di sana Tetap diberikan Makan dan minum Yang cukup Dan layak Atau Seperti apa Selama di sana Ya kami Diberikan makanan Yang seurban layak Tapi Memang Prosesnya Untuk Yang Muslim Tidak Dipisah Makanan Yang haram Dan halalnya Jadi Ya sebisa Mungkin Dilih Yang mana Yang bisa Dimakan Yang mana Yang tidak Boleh Waktu itu Apakah Sempat Meminta Bantuan Kepada Polisi Mas Resa Polisi Setempat Saya Sempat Karena Mereka Juga Ada Terjaga Dengan Polisi Polisi Pun Ada Di Dalam Juga Saya Sempat Minta Tauan Kepada Satu Polisi Yang ada Di Sana Cuma Mereka Bukan Mengapa Apa Karena Mereka Dibayar Untuk Menjaga Keamanan Di Jadi Waktu Itu Yang Berjaga Di Sana Itu Siapa Ada Oknum Polisi Juga Di Sana Ada Siapa Lagi Apakah Mereka Bersenjata Atau Bagaimana Itu Ada Security Jat Mereka Di Tiap Terbang Besarnya Itu Dari Tintu Masuk 90 Terlalu Kurang Lebih 20 Orang Security Jat Dengan Ketak Hidupan Kurang Lebihnya Seperti Satu Masalah Di Indonesia Tapi Ada Polisi Juga Yang Terjaga Di Sana Dan Dipayar Dan Khusus Untuk Baga Keamanan Yang Terus Maksudkan Baik Saya Mau Pastikan Sekali Lagi Berarti Di Sana Itu Sekitar Berapa Lama Mas Reza Dan Teman Teman Satu Bulan Lebih Sebab Tidak Dijaji Sama Sekali Hanya Menerima Komisi Akumulasinya Itu 200 Dollar Komisinya Diberikan Langsung Kepada Anda Dan Teman Teman Atau Hanya Dijanjikan Saja Diberikan Harian Tapi Ada Maksudkan Anak Kecil 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 Hanya Maksudkan Lalu Kemudian Ini kan Kalau tidak Salah Anda Bersama Dengan Empat Teman Lainnya Ada Lima Orang Ini Berhasil Membebaskan Diri Kalau Tadi Anda Sempat Ceritakan Bahwa Akhirnya Berhasil Melarikan Diri Dengan Modus Taksi Tadi Kalau Empat Teman Lainnya Bagaimana Sampai Akhirnya Kalian Bisa Bebas Mas Reza Lalu Ada Upaya Untuk Menghubungi KBRI Begitu Ya Awalnya Bagaimana Dan Respon Saat itu KBRI Seperti Apa Ya Setelah Saya Kabur Dari Penanten Itu Icon Center Saya Lalu Menuju KBRI Lalu KBRI KBRI Ini Bilang Saya Untuk Oke Kamu Stay Di Hapel Yang Kami Tunjuk Buhu Kamu Amankan Diri Kamu Dulu Di Sana Besok Sembilan Pagi Kamu Datang KBRI Lalu Buat Laporan Yang Disitu Saat itu Saya Masih Takut Sekali Karena Sampai Sore Itu Saya Kabur Itu Saya Masih Dibuntuki Oleh Mbak Dibuntuki Dengan Bodi Jatnya Yang Bukul Bukul Sekalilah Saya Nggak Bisa Ngelet Walaupun Saya Laki-laki Saya Ini Takut Kali Karena Mereka Taman Abang Juga Abang Senjata Saya Takut Mereka Buka Tahu Saya Dimana Jadinya Saya Was Sampai Mas Resa Sudah Sempat Menghubungi Keluarga Di Indonesia Sempat Memang Saya Sempat Hubungi Keluarga Karena Memang Tujuan utama Saya Kan Tujuan Ya Bruk Saya Juga Kan Membebankan Keluarga Lagi Yang Udah Mungkin Jadi Apapun Saya Buat Disini Menurut Saya Oke Yang Penting Saya Perdua Lagi Saya Coba Cari Keluang Kerja Lagi Lawangan Kerja Lagi Dengan Diberani Beranisan Berbatas Kalau Cuman Saya Pikir Yang Lebih Penting Rumah Saya Tetap Bisa Makan Oke Oke Jadi Ini Paspor Juga Masih Ditahan Ya Oleh Pihak Perusahaan Ya Mas Baik Berarti Sejauh Ini Respons Dari KBRI Adalah Masih Menunggu Dulu Ya Untuk Kami Ini Yang Berlima Kami Hanya Disuruh Tunggu Untuk Membuatan SPLP Surat Tepat Mencara Hanya Untuk Tulang Itu Kami Harus Bayar Juga Untuk Stay Di Sini Yang Kurang Lebih Dari Saya Itu 4 Bulan Disini Berarti Harus Bayar 1200 Dolar Yang Kurang Lebih 20 Juta Lalu Tiket Pesawat Kamar Hotel 12 Dolar Perhari Lalu Makan Tidak 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 Mas Reza Ini Kalau kita Bicara Perusahaan Yang Anda Apa Namanya Temui Ini Perusahaan Perusahaan Ini Berarti Modusnya Itu Adalah Memang Penipuan Online Begitu Sama Tadi Judi Online Kalau Tidak Salah Ya Berarti Berbagai 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 Sepertu Ad Binomo Atau Binary Options Begitu Lalu Mereka Ada Modus Love Story Juga Berkenalan Dari Aplikasi Pencan Online Lalu Mereka Ajak Untuk Diteras Begitu Uangnya Ada E-commerce Ada Judi Online Juga Itu Yang Menurutnya Itu Bodong Mereka Mungkin Kasih Pertama Kali Atau Dua Kali Untuk Withdrawal Untuk Tarik Uang Tapi Untuk Ketiga Kalinya Dan Seterusnya Jika Uangnya Sudah Semakin Membengkak Mereka Tidak Akan Kasih Uang Kembali Ke Member Baik Tadi Anda Sempat Menyebutkan Bahwa Anda Yakin Terlibat Juga Di Sana Adalah Kepolisian Setempat Begitu Ya Itu Karena Memang Memakai Seragam Polisika Atau Gerak Gerik Dan Gesturnya Sampai Anda Memang Yakin Bahwa Ini Ada Kerjasama Dengan Polisi Setempat Tapi Ketika Melapor Ya Mereka Tidak Merespons Begitu Ya Dan Memang Baik Jadi Anda Yakin Bahwa Ini Memang Sindikat Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Kepolisian Setempat Begitu Sehingga Karyawan-karyawan Disana Mau Melarikan Diri Jadi Bingung Begitu Ya Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Seperti Itu Ya Mas Karena Saat Saya Ketaruan Juga Di Tenanten Itu Sempat Saya Di Pemputan 12 Orang Ini Di Satu Ruangan Di Perusahaan Yang Sebelum Saya Ditanyakan Siapa Yang Buat Turat Pengaduan KKBRI Mereka Sudah Tahu Duluan Berarti Kan Ada Yang Memberitahukan Dari KKBRI Menanyakan Apakah Betul 11 Orang Ini Dan Mereka Ini Betul Betul Buat Laporan Itu Mau Pulang Atau Bagaimana Karena Kami Sudah Di Takut Takuti Oleh Bos Yang Ketini Ini Yang Dibuat Jadinya Kalau Kamu Lanjutkan Laporan Ini Kamu Akan Kami Bikin Usah Kami Siksa Kami Sudah Tepilihan Lalu Kami Hanya Nanteng Untuk Proses Pencabutan Laporan Yang Mereka Lakukan Baik Saat Ini Mas Resa Dalam Kondisi Masih Menunggu Begitu Ya Dan Masih Terus Berusaha Untuk Berkomunikasi Dengan Pihak KBRI Juga 62 WNI Ini Paspor Sama Sama Ditahan Jadi Benar Semuanya Ini Memang Tanpa Paspor Ya Saat Ini 62 Orang Ini Saya Pastikan Mereka Paspornya Sudah Dipegang Alayang KBRI Tapi Beberapa Dari Mereka Juga Ada Dalamnya Tidak Punya Paspor Karena Sudah Terjebak Disini Kurang lebih Sampai Tiga Tahun Karena Tidak Ada Dan Pulang Indonesia Baik Mas Reza Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Begitu Kepada Keluarga Yang Mungkin Mengenal Dan Menyaksikan Saat Ini Apa Yang Ingin Disampaikan Mas Untuk Keluarga Saya Harapkan Untuk Sabah Dan Kawan-kawan Ini Pulang Untuk Proses Dari Pihak-pihak Yang Tertai Saya Rasa Untuk Pekerja-pekerja Di Indonesia Yang Mencari Di luar negeri Agar Lebih Hati-hati Dan Cek Salidasi Untuk Kewaliban Berhubungan Tersebut Di KBI Setempat Kalau bisa Di Telephone Headline Ataupun Di Cek Websitenya Apapun Yang bisa Buktikan Bahwa Perusahaan Itu Betul-betul Ada Atau Ada Teman Atau Perabok Yang sudah Bekerja Di Tempat Yang Sama Mungkin Itu Menjadi Rekomendasi Yang lebih Baik Dari Pada Bekerja Seperti Ini Yang Saya Terima Hanya Kulung-kulung Belakang Alur Keguannya Seperti Baik Mas Reza Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Disempatkan Ini Masih Dalam Kondisi Masih Menunggu Kepastian Kepulangan Ke Indonesia Mas Reza Kami Berharap Tentunya Kami Doakan Agar Ini Prosesnya Bisa Berlangsung Dengan Baik Dengan Semestinya Dan Dengan Lancar Dan Semoga Ada Jalan keluar Yang Terbaik Untuk Bisa Kembali Ke Tanah Air Mas Reza Dan Teman-teman Terima Kasih Banyak Untuk Waktunya Bersama Kumparan Ya Teman Kumparan Sekian Perbincangan Kami Dengan Narasumber Ini Salah Satu WNI Yang Diduga Ikut Menjadi Korban Penyekapan Di Kamboja Dan Semoga Teman Kumparan Bisa Terserahkan Mengenai Kasus Ini Dan Semoga Tidak Akan Ada Lagi Saksikan Berbagai Tayangan Wawancara Eksklusif Kumparan Lainnya Di Website Dan Youtube Kumparan Saya Melisa Lolindu Dan Tim Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa